Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai membahas material PJJ 5 Dengan pokok bahasan kinerja dan kriteria pengujian sistem yang diusulkan Untuk mata kuliah tata tulis laporan diplomatika semester 113 Kita mulai Tujuan instruksional PJJ 5 Setelah mengikuti pembelajaran Mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan sistem Termasuk subsistemnya yang diusulkan Menyebutkan subsistem yang terdapat dalam sistem yang diusulkan Menjelaskan fungsi dari masing-masing subsistem Menentukan kinerja dari sistem Dan terakhir menentukan kriteria pengujian yang dikunakan untuk menguji sistem Untuk persyaratan mengikuti PJJ 5 Ini mahasiswa diasumsikan sudah mempunyai sistem yang diusulkan untuk direalisasikan menjadi tugas akhir Sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk merealisasikan masing-masing subsistem Mempunyai pengetahuan untuk menggunakan instrumen elektronik dan mempunyai logika berpikir yang baik Kita masuk ke definisi sistem ya Sistem dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Jadi maksudnya sistem itu mempunyai subsistem Ya Paling tidak minimal 3 subsistem Dan Setiap subsistem Ini harus saling terhubung Jadi kalau ada satu subsistem yang tidak terhubung kemana-mana ya Artinya bukan anggota himpunan dari sistem Terus setiap subsistem harus mempunyai fungsi yang berbeda Jadi tidak ada subsistem yang mempunyai fungsi yang sama dalam satu sistem Dan sistem secara keseluruhan Maksudnya gabungan dari fungsi-fungsi atau gabungan dari subsistem ini mempunyai fungsi yang berbeda Sehingga secara keseluruhan Sistem ini mempunyai suatu tujuan tertentu Itu sistem Misalnya ya Misalnya Ini ada blok diagram dari DC Regulated System Ya Yang Kita lihat Input dari kiri Output di kanannya Jadi Sistem Regulasi DC ini Inputnya adalah 230 volt AC Dan outputnya adalah 5 volt DC yang Sudah teregulasi Nah di dalam sistem Regulasi DC ini Mempunyai 4 subsistem Subsistem Transformer Ini fungsinya adalah Merubah Tegangan input 230 volt AC Menjadi 12 volt AC Jadi fungsi transformer ini adalah Menurunkan tegangannya Bukan membuat menjadi DC Ini pakai transformer Inputnya 230 AC Keluarannya 12 volt AC juga Nah Blok Atau subsistem berikutnya Adalah Rectifier Atau Penyarah ya Disini ada penyarah Inputnya Adalah 12 volt AC Keluarannya 12 volt DC Nah Ini Yang merubah Tegangan DC Di suatu sistem Regulasi DC Itu adalah Bagian subsistem Rectifier Nah 12 volt DC Keluaran Rectifier ini Masih Ada ripple Atau ada Tegangan AC nya Tapi Lebih Kecil ya Sangat kecil Nah Ini diratakan oleh Bagian Subsistem Namanya Smoothing Ini Dalam realisasinya Nanti adalah Sebuah Low pass filter Dalam Bentuk yang sederhana Ini adalah kapasitor Dengan nilai yang Elektrolit Yang Biasanya Kalau ini 12 Maka dia harus minimal 16 volt di atasnya Dan Keluaran dari Smoothing ini Akan masuk ke Subsistem berikutnya Namanya Regulasi Ini menggunakan IC Misalnya 7805 Inputnya adalah 12 volt DC Tanpa ripple Keluarannya adalah 5 volt DC Jadi Kalau ini Di jalan masukkan Dalam satu kotak Inputnya adalah 230 volt AC Outputnya 5 volt DC Tapi Kalau dibuka kotaknya Ada Empat Subsistem Empat Subsistem ini Saling Terhubung Terhubung Ya Masing-masing Subsistem Mempunyai Fungsi yang Berbeda Dan Saat dihubungkan Menjadi Satu sistem Regulasi DC Ini Menghasilkan Tujuan Yang baru Ya Kalau ini kan Menurunkan Tegangan Ini Menjadi Tegangan DC Ini Meratakan Regulasi Kalau secara Keseluruhan Tujuannya Atau fungsinya Berubah Menjadi Membuat 230 volt AC Menjadi 5 volt DC Tidak ada kan Fungsi itu Di dalam Subsistem Itu namanya Adalah Anggota Dari Sistem Regulasi Tegangan DC Ada Empat Subsistem Oke Ada Tujuh Komponen Dari Sistem Yang pertama Sistem itu Mempunyai Tujuan Ya Sistem itu Mempunyai Tujuan Yang berikutnya Sistem Apapun itu Mempunyai Masukan Terus Setelah Masukan Komponen Sistem yang ketiga Adalah Adanya Proses Yang memproses Jadi Masukan Di proses Terus Yang keempat Adanya Keluaran Nah Yang kelima Komponen Sistem Sistem Yang kelima Adalah Batasan Batasan Ini Adalah Batasan Dari Sistem Jadi Sistem Ini Dapat Bekerja Kalau Dia Diberi Batasan Yang Sesuai Jadi Ada Apa ya Misalnya Tegangan Inputnya Dari A sampai B A sampai B Itu Batas Terus Terus Ada Mekanisme Pengendalian Atau Feedback Kalau Dia Sistemnya Tertutup Tapi Kalau Terbuka Tidak Ada Terbuka Hanya Batasan Yang Ketujuh Adalah Lingkungan Atau Bonderis Lingkungan Ingat ya Lingkungan Ini Juga Nanti Akan Membuat Batasan Yang Pertama Tujuan Sistem Setiap Sistem Akan Memiliki Minimal Satu Tujuan Bisa Lebih Minimal Satu Tujuan Tapi Kalau Tidak Ada Tujuan Tidak Mungkin Sistem Selalu Dibuat Ada Tujuan Tujuan Sebuah Sistem Elektronik Ini Digunakan Untuk Mendesain Sistem Elektronik Secara Keseluruhan Jadi Kalau Anda Membuat Sistem Pasti Ada Tujuan Tujuan Ditentukan Dulu Misalnya Contoh Tujuan Sistem Elektronik Power Supply Tujuan Sistem Elektronik Power Supply Karena Power Supply Tidak Mungkin Isinya Cuman Satu Pasti Punya Beberapa Subsistem Berarti Menjadi Sistem Sistem Elektronik Power Supply Ini Tujuan Untuk Merubah Tegangan AC 220V Dengan Frekuensi 50Hz Dengan Arus Input 100mA Menjadi Tegangan DC Dengan Keluaran 12V Dengan Arus 1000mA Ini Satu Tujuan Tujuannya Satu Tujuannya Satu Terus Masukan Dari Sistem Ini Maksudnya Adalah Segala Sesuatu Yang Masuk Kedalam Sistem Dan Selanjutnya Akan Diproses Jadi Semua Yang Masuk Kedalam Sistem Itu Disebut Masukan Sistem Misalnya Dalam Sistem Power Supply Masukannya Adalah Tegangan AC Atau Bulat Balik Dengan Nilai 180V AC Sampai 200V AC Dengan Frekuensi 50-60Hz Ini Adalah Masukannya Masukannya Adalah Tegangan AC Tegangan AC Ada Nilai Volt Ada Nilai Frekuensi Nah Nanti Kalau Sampai Detail Seperti Ini Artinya Batasannya Batasan Dari Masukan Jadi Masukan Sistemnya Ini Mempunyai Rentang Dari 180V AC Sampai 240V AC Frekuensinya 50-60Hz Jadi Banyak Sekali Pasangan Pasangan Tegangan Masukan Frekuensi Misalnya 180 Dengan Frekuensi 51Hz Dan Sampai 240 Dengan Frekuensi 51Hz Tetapi Kalau Masukannya Di Luar Rentang Yang Dibatasi Ini Maka Jangan Jangan Berharap Sistemnya Bisa Bekerja Proses Sistem Yang Berikutnya Proses Dalam Sistem Meternika Mempunyai Fungsi Untuk Melakukan Perlakuan Tentu Terhadap Data Yang Kemudian Diteruskan Ke Sub Sistem Output Jadi Ini Sub Sistem Proses Dalam Suatu Sistem Meternika Ini Dapat Dari Banyak Sub Sistem Jadi Dia Sistem Proses Proses Itu Misalnya Proses Dalam Di Kenyataan Adalah Misalnya Arduino Arduino Itu kan Sistem Kalau Dibuka Lagi Nanti Banyak Subsistem Di Dalam Arduino Board Misalnya Misalnya Kalau Proses Sistem Dalam Ini Proses Ini Dilaksasikan Menjadi 4 Sub Sub Sistem Transformer Actifier Lopas Filter Sistem Recruiter Tegangan DC Seperti Ini Proses Keluaran Sistem Adalah Hasil Dari Proses Misalnya Sistem Borsupply Keluarannya Tegangan DC Dengan Arus 12V Pada Arus 1000 Ampere Keluaran 12V Pada Arus 1000 Ampere Ini Hanya Bisa Terjadi Kalau Inputnya Dioperasikan Pada Rentang Yang Sudah Ditentukan Kita Masuk Ke Batas Sistem Definisi Batas Atau Boundary Sistem Adalah Pemisah Antara Sistem Dan Daerah Di Luar Sistem Elektronik Ini Batas Sistem Menunjukkan Konfigurasi Ruang Lingkup Atau Unjuk Kerja Dari Sistem Misalnya Batas Sistem Porsupply Dapat Diklasifikasikan Dari Tiga Misalnya Rentang Tegangan Masukan Berapa Misalnya 100 Sampai 240 Vol AC Frekuensinya 49 Sampai 51 Terus Beban Maksimumnya Berapa Harus Maksimum 100 Ohm Berarti Bisa Dibawa Itu Jadi Ini Batasan Sistem Jadi Suatu Sistem Ini Harus Diperhatikan Kalau Akan Di Dioperasikan Karena Sistem Itu Mempunyai Batasan Jangan Mengoperasikan Sistem Diluar Dari Batasan Yang Sudah Ditutukan Karena Nanti Hasilnya Akan Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan Pengendalian Sistem Ini Mekanisme Pengendalian Pada Sistem Tertutup Untuk Menggunakan Penbalik Jadi Sistem Pengendalian Ini Akan Membandingkan Keluaran Dengan Referensi Jadi Kalau Ada Selisih Dia Akan Membuat Sistemnya Berubah Supaya Keluarannya Sesuai Dengan Referensi Tapi Kalau Sistem Terbuka Ini Tidak Ada Pengendalian Jadi Hanya Dibatasi Oleh Batas Jadi Sistem Pengendalian Terbuka Ini Akan Keluarannya Akan Mengikuti Desain Jika Batasan Batasan Dari Sistemnya Dipenuhi Misalnya Tadi Power Supply Tadi Ini Sistem Terbuka Jadi Keluarannya 5VDC Akan Bener 5VDC Kalau Tegangan Masukannya Mengikuti Batasannya Jadi Kalau Batas Misalnya 230 Ya Inputnya Harus 230 Kalau Ini Inputnya 100 Ini 5V Tidak Mungkin Tercapai Karena Tidak Ada Mekanisme Pempaan Balik Ya Sudah 5V Sehingga Untuk Sistem Terbuka Batasan Inputnya Harus Diperhatikan Oke Yang terakhir Dari Komponen Sistem Ada Lingkungan Sistem Lingkungan Ini Maksudnya Segala Sesuatu Yang Berada Di Luar Sistem Dan Mempengaruhi Proses Kerja Sistem Secara Seluruhan Jadi Ada Dua Kelompok Lingkungan Yang Dapat Dikondisikan Yang Dan Lingkungan Yang Tidak Dapat Dikondisikan Misalnya Lingkungan Dapat Dikondisikan Itu Misalnya Suhu Suhu Ketinggian Terus Misalnya Tingkat Apa ya Uap Air Dalam Udara Dan Seterusnya Lingkungan Yang Tidak Dikondisikan Misalnya Suhu Yang Dipengaruhi oleh Faktor Luar Misalnya Suatu alat Ditaruh Di Suatu Lingkungan Di Pegunungan Kita Tidak Tau ya Pegunungan Itu Suhunya Seperti Apa Misalnya Dalam Sistem Power Supply Lingkungan Yang Tidak Dapat Dikondisikan Berubahnya Suatu Parameter Yang Terjadi Di Lingkungan Yang Tidak Dapat Diprediksi Misalnya Kenaikan Suhu Yang Tiba-tiba Sehingga Menyebabkan Salah Satu Atau Beberapa Subsistem Tidak Perfungsi Sedangkan Lingkungan Yang Dapat Dikondisikan Perubahan Parameter Yang Sudah Diprediksi Misalnya Apa Yang Sudah Diprediksi Misalnya Tegangan Masukan Jadi Misalnya LCD TV Itu Lingkungan Yang Tidak Dapat Dikondisikan Tegangan Kalau Tegangannya Tidak Sesuai Dengan Ringnya Dia Tidak Akan Berfungsi Jadi Lingkungan Sistem Ini Paling Tidak Kita Harus Memberhatikan Kalau Misalnya Ada Suatu Parameter Yang Di luar Kenali Sebaiknya Itu Juga Dimasukkan Dalam Proses Pengoperasian Sekarang Kinerja Sebuah Sistem Ini Adalah Hasil Kerja Yang Diperoleh Secara Empiris Atau Menggunakan Pengalaman Sendiri Di Lab Dihasilkan Dari Percobaan Sendiri Terhadap Suatu Sistem Metronik Yang Diukur Secara Kualitas Dan Kuantitas Sesuai Dengan Tujuan Dan Fungsi Misalnya Kalau Kualitas Itu Penjelasan Secara Deskriptif Hasil Kerja Sistem Keseluruhan Secara Umum Misalnya War Supply Telah Bekerja Dengan Sangat Baik Itu Kualitas Tapi Kalau Kuantitas Ini Deskriptif Hasil Kerja Secara Detail Juga Hasil Empiris Misalnya Sistem Dapat Merubah 220 V AC 50 H 100 Milli Amper Menjadi Plus 5 1000 Amper 1000 Milli Amper Ini Adalah Kinerja Dari Sistem Jadi Sifatnya Deskriptif Sebaiknya Kalau Anda Membuat Kinerja Dari Sistem Elektronik Itu Hindari Yang Berupa Deskriptif Kualitas Tapi Menggunakan Kuantitas Jadi Jangan Power Supply Telah Bekerja Dengan Baik Bekerja Dengan Baik Seperti Apa Kalau Dalam Kuantitas Pekerja Dengan Baik Artinya Dapat Merubah Tegangan AC 220 Volt 50 H 1100 Milli Amper Ini diukur Menggunakan Alat Ukur X Terus Masuk Ke Power Supply Hasilnya Adalah Plus 5 Volt DC 1000 Milli Amper Itu Lebih Ilmiah Karena Kuantitatif Kuantitas Bukan Kualitas Kinerja Sebuah Sistem Dapat Dihitung Dengan Hasil Perbandingan Nilai Output Dibagi Nilai Input Jadi Kinerja Sistem Itu Perbandingan Nilai Output Dibagi Input Nilai Output Sebuah Sistem Sebuah Sistem Itu Punya Input Dan Output Output Itu Berupa Besaran SI Misalnya Ohm Farad Detik Dan Sebagainya Input Berupa Besaran Input Besaran SI Ohm Farad Detik Jadi Kinerja Sistem Output Dibagi Input Tapi Lihat Kondisinya Dulu Misalnya Oke Itu Coba Mana Tadi Oke Langsung Kinerja Sistem Contohnya Kita Bahas Di Contoh Jadi Bagaimana Kita Tahu Bahwa Sistem Yang Telah Dibuat Itu Telah Selesai Jadi Ada Kriteria Untuk Mengetahui Suatu Sistem Telah Selesai Dibuat Ya Telah Dibuat Jadi Tinggal Diuji Jadi Bukti Empiris Artinya Bukti Yang Dicoba Sendiri Oleh Yang Buat Yang Menyatakan Bahwa Sistem Yang Didesign Atau Direalisasikan Telah Berfungsi Sesuai Dengan Tujuan Awal Nah Nanti Jika Dalam Membuat Sistem Itu Anda Mempunyai Satu Tujuan Maka Harus Terdapat Satu Hasil Pengujian Yang Khusus Dikondisikan Untuk Menguji Supaya Sistem Bekerja Sesuai Dengan Keinginan Jadi Kalau Ada Empat Tujuan Ya Hasil Pengujian Harus Ada Empat Ya Masing-masing Membuktikan Setiap Tujuan Dan Kriteria Kriteria Sistem Telah Selesai Ini Harus Ditulis Dalam Bentuk Langkah Yang Yang Harus Dikondisikan Supaya Sistem Dapat Bekerja Sesuai Dengan Masing-masing Tujuannya Misalnya Resistansi Meter Sistem Atau Sistem Pengukur Nilai Resistansi Ini Kriterianya Bahwa Sistem Resistansi Meter Sudah Selesai Ini Maksudnya Sistem 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 Resistansi Meter Harus Dapat Mengukur Nilai Resistansi Resi Tertetap Dengan Rentang Dari 1 Kilo Sampai Dengan 1 Mega Dengan Tingkat Kesalahan Maksimum 0,5% Ini Jika Dibandingkan Dengan Alat Ukur LCR Meter Merk Sun Wah Sehingga Untuk Menguji Menguji Kriteria Setelah Selesai Itu Sistemnya Harus Selesai Dulu Selesai Setelah Selesai Maksudnya Anda Anggap Selesai Terus Anda Uji Untuk Ngukur Berbagai Resistor Yang ada Di Pasaran Yang Katanya Bernilai 1 Kilo Sampai Dengan 1 Mega Yang Berhasil Anda Dapat 1 Kilo 1 K2 1 K5 1 K8 Terus 2 Kilo 2 K2 2 K6 2 K Berapa 2 K9 3 Kilo 3 K3 3 K5 3 K6 3 K9 Terus Sampai 1 Mega Ini Itu Harus Anda Ukur Satu Satu Nilai Resistansi Menggunakan Sistem Yang Selesai Selesai Anda Buat Dan Kemudian Nilai-nilai Resistor-resistor Tadi Juga Diukur Dengan Alat Ukur LCR Meters Merak Sunwawa Nanti Setelah Itu Hasilnya Anda Bandingkan Jadi Hasil Alat Ukur Sunwawa Dikurangi Hasil Dari Sistem Anda Ini Dibagi Nilai Hasil Alat Ukur Sunwawa Dikali 100% Nanti Akan Ketahuan Berapa Tingkat Error Nah Kapan Sistem Yang Dibuat Sudah Dapat Diuji Bagaimana Anda Tahunya Ya Saat Semua Subsistem Telah Diuji Dengan Hasil Sesuai Dengan Fungsinya Masing-masing Jadi Jadi Kalau Misalnya Anda Mau Membuat Power Supply Yang Ada Empat Subsistem Ya Ini Balik Kesini Ya Nah Ini Kan Ada Sistem Power Supply Ini Ada Empat Subsistem Sehingga Kapan Sistem Ini Bisa Diuji Anda Harus Menguji Transformer Transformernya Ini Jadi Coba Dikasih 230 Vol AC Anda Cari Generator AC Yang Bisa Menghasilkan 230 Vol AC Anda Masukkan Ke Transformer Yang Anda Buat Anda Buat Itu Bukan Anda Buat Ya Yang Anda Beli Terus Anda Tes Output Harus 12 Anda Cari Tab Tab Di Sekundernya Sampai Anda Yang 12 Vol AC Kalau Input 230 Vol AC Keluaran 12 Vol AC Maka Subsistem Transformer Sudah Berfungsi Setelah Itu Anda Lepas Bagian Subsistem Rectifier Anda Masukkan 12 Vol AC Tapi Bukan Dari Transformer Anda Cari Sendiri Generator Yang Yang Menghasilkan 12 Vol AC 50 H Coba Masukkan Ke Rectifier Anda Ukur Pakai Voltmeter Ini Harus Menghasilkan 12 Vol DC Di Disini Nah Disini Nah Setelah Ini Kalau Input 12 Vol AC Output 12 Vol DC Berarti Subsistem Rectifier Sudah Berfungsi Setelah Itu Anda Ambil Blok Subsistem Smoothing Atau Subsistem Low Pass Filter Anda Kasih 12 Vol DC Yang Ada Ripple Terus Ukur Di Kuaran Subsistem Smoothing Ini Harus 12 Vol DC Tanpa Ripple Kalau Benar Berarti Subsistem Smoothing Sudah Berhasil Dibuat Nah Terakhir Ada Regulasi Ini Pakai 7805 Anda Kasih 12 Vol DC Keluarannya Harus 5 Vol DC Jadi Kalau Masing-masing Subsistem Sudah Diuji Dan Hasilnya Sesuai Dengan Fungsi Awalnya Maka Anda Bisa Menghubungkan Keempat Subsistem Ini Sesuai Dengan Blok Sistem Secara Seluruh Setelah Itu Anda Uji Secara Sistem Maksudnya Itu Jadi Saat Semen Subsistem Telah Diuji Dengan Hasil Sesuai Dengan Fungsi Masing Kalau Sudah Diuji Berarti Hubungkan Hubungkan Subsistem Tersebut Sesuai Dengan Blok Diagram Kalau Sudah Dihubungkan Maka Anda Menguji Sistem Secara Seluruhan Jadi Kalau Subsistem Sudah Diuji Benar Maka Diasumsikan Kalau Dihubungkan Dalam Satu Sistem Yang Besar Ini Akan Berfungsi Kalau Teorinya Sudah Benar Misalnya Saya akan Kasih Contoh Lampu LED Ini Mengajukan Kinerja Lampu LED Ini Tujuannya Memberi Terang Memberi Cahaya Terang Menghasilkan Cahaya Input Apa Input Lampu LED Input Input Lampu LED Daya Listrik Daya Listrik Satuannya Misalnya Watt Misalnya Lampu LED Ini Input Diukur 10 Watt 10 Watt 10 Watt Itu P I V Jadi 10 Watt 10 Watt Dapat Dari Mana Ukur Tegangan Yang Masuk Lampu LED Dan Arus Yang Menuju Lampu LED Itu Berapa Nanti Dikali Tegangan Masukan Dikali Arus Masukan Ketemunya Daya Nah Kalau Dikasih 10 Watt Lampu LED Akan Bercahaya Menghasilkan Cahaya Tingkat Cahayanya Itu Diukur Menggunakan Lumen Meter Berapa Cahayanya Misalnya 200 Lumen Nah Ini Output Jadi Kinerja Output Dibagi Input Jadi 200 Lumen Dibagi 10 Watt Jadi Hasilnya Adalah 20 Lumen Per Watt Atau 20 Candela Per Watt Jadi 20 Lumen Per Watt Ini akan Lebih baik Daripada 1 Lumen Per Watt Jadi 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 Kalau Anda Beli Lampu Lampu Philips Yang LED Itu Ada Itu Berapa Lumen Berapa Lumen Sama Berapa Watt Jadi Kalau Ada Lampu Philips Yang 1000 Lumen 10 Watt Itu Berarti Terang Karena Kalau Dibagi 10 Watt 200 Lumen Per Watt Terang Dibanding Yang Lumen Kecil Jadi itu Kinerja Kinerja Lampu Output Dibagi Input Lampu Output Ini adalah Tingkat Kekuatan Cahaya Dibagi Daya Misalnya Resistansi Meter Tujuannya Mengukur Resistansi Sebuah Resistor Input Ini adalah Nilai Resistansi Yang Tidak Diketahui Kita Tidak Tahu Walaupun Di Badannya Ada Kelang Warna Tapi Kita Tidak Tahu Output Ini adalah Nilai Resistansi Hasil Pengukuran Empiris Jadi Kinerjanya Adalah Bukannya Resistansi Dibagi Resistansi Tapi Kalau Alat Ukur Kinerja Ini adalah Tingkat Kesalahan Kalau Tidak Tingkat Kesalahan Tingkat Ketepatan Ini Harus Saling Beritulah Belakang Kalau Kesalahan Ini 0 Paling Tinggi Adalah 0 Persen Tapi Tingkat Ketepatan Adalah Paling Tinggi 100 Persen Jadi Ada Dua Cara Untuk Mengukur Kinerja Dari Alat Ukur Yang Pertama Adalah Membandingkan Hasil Pengukuran Dari Alat Ukur Dengan Alat Ukur Referensi Itu Nanti Ada Selisih Atau Yang Kedua Anda Mempunyai Resistor Yang Di Bodinya Itu Ada Tulisannya Misalnya 1040 Ohm Ini Sudah Diukur Oleh Lembaga Yang Memang Kompeten Di bidangnya Jadi Lembaga Itu Mengeluarkan Resistor Resistor Yang Sudah Diukur Oleh Alat Ukur Yang Sangat Presisi Dan Nilainya Dituliskan Dalam Bodi Atau Di Badan Resistor Jadi Kalau Ada Resistor Dengan Nilai 1040 Ohm Anda Ukur Pakai Alat Anda Menghasilkan 1013 Ohm Berarti Kelihatan Itu Errornya Berapa Beda Berapa Beda 27 Contoh Kedua Contoh Ketiga Misalnya Anda Membuat Kandang Ayam Otomatis Tujuannya Misalnya Kandang Ayam Dapat Memberi Pakan Ayam Secara Otomatis Tiga Kali Sehari Mau Tiga Kali Sehari Itu Jedal Satu Jam Atau Jedal Lapan Jam Itu Nanti Didefinisikan Sendiri Terus Yang Kedua Dapat Memberi Informasi Via SMS Ke Ownernya Jika Pakannya Sudah Habis Atau Jika Ada Ayam Yang Mati Ini Ketujuannya Jadi Inputnya Inputnya Daya Daya Listriknya Daya Listrik dari Sistem Kandang Ayam Otomatis Itu Berapa Outputnya Outputnya Ada Tiga Ini Dapat Memberi Pakan Otomatis Jadi Berapa Kali Sehari Sistem Kandang Ayam Dapat Memberi Makan Nanti Diukur Menggunakan Empiris Di Satu Hari Anda Tongkrong Kandang Ayam Jadi Berapa Kali Ayam Dikasih Makan Mau Laper Apu Enggak Pokoknya Dikasih Makan Sehari Tiga Kali Setelah Itu Coba Lihat Kalau Pakannya Habis Apakah Sistemnya Mengirim SMS Sesuai Dengan Tujuannya Terus Kalau Ayamnya Ada Yang Mati Sistemnya Bisa Enggak Ngirim SMS Yang Jadi Masalah Nanti Bagaimana Mendeteksi Kandang Itu Ada Ayam Hidup Terus Bagaimana Mendeteksi Bahwa Ayam Mati Apakah Ada Sistem Yang Bah Ini Lebih Canggih Lagi Dari Alatnya Kinerjanya Ini Adalah Hasil Pengujian Secara Empiris Pengujian Sendiri Dari Sistem Saat Bekerja Direntang Batas Sistem Yang Misalnya Dikasih Daya 12 Volt 5 Amper Gitu Coba Kinerjanya Bagaimana Misalnya Sistem Dapat Memberi Pakan Otomatis Dua Kali Sehari Setiap 8 Jam Terus Sistem Dapat Mengirim SMS Notifikasi Ke Owner Saat Pakannya Sudah Habis Dan Yang Ketiga Dapat Mengirim SMS Saat Amin Dia Mati Mengirim SMS Ini Kinerjanya Adalah Saat Pakan Habis Itu Berapa Detik Dia Bisa Kirim SMS Belum Belum Masalah Sampenya Kalau SMS Itu Kan Sistem Provider Sibuk Mungkin SMS Itu Kan Perlu Waktu 3-4 Hari Untuk Nyampe Ke Handphone Target Dan Saat Ayam Mati Dalam Berapa Detik Sistem Bisa Mendeteksi Ayam Dan Kemudian Langsung Ngirim SMS Ini Adalah Kinerja Dari Kandang Ayam Otomatis Kinerja Itu Adalah Hasil Pengujian Secara Empiris Jadi Kalau Ngomong Masalah Kinerja Itu Hasil Kesimpulan Dari Pengujian Itu Nah Sekarang Adalah Block Diagram Sistem Kemarin Sudah Ada Tugas Membuat Block Diagram Tapi Baru Saat Ini Diberikan Teorinya Tidak Ada Masalah Jadi Block Diagram Sistem Ini Akan Menggambarkan Diagram Block Dari Sistem Secara Seluruhan Jadi Nanti Di dalam Block Diagram Sistem Akan Terlihat Sub Sistem Terhubung Seperti Apa Jadi Nanti Ada Ketentuan Untuk Masukan Itu Letakkan Di Sebelah Kiri Dan Keluaran Diletakkan Di Sebelah Kanan Jangan Ada Masukan Dari Atas Masukan Dari Bawah Masukan Dari Kanan Masukan Dari Sisi Kiri Dan Keluaran Harus Di Sisi Kanan Tidak Ada Keluaran Di Atas Dari Kebawah Atau Ke Kiri Dan Gunakan Tanda Panah Untuk Menghubungkan Antara Subsistem Panah Panah Ada Tiga Panah Ke Kanan Panah Kiri Dan Panah Dua Arah Bidireksional Dan Untuk Membuat Pembacanya Paham Jangan Lupa Untuk Memberi Keterangan Di Setiap Blok Subsistem Dan Sistemnya Sekarang Kita Bahas Dua Contoh Lengkap Untuk Pertama Sistem Resistansi Meter Digital Yang Kedua Sistem Pintu Otomatis Ini Blok Diagram Dari Sistem Resistansi Meter Ada Tiga Subsistem Dari Sistem Resistansi Meter Yang Pertama Rangkaian Pembagi Tegangan Menggunakan RF Dan RX Blok Kedua Sub Sistem Kedua Adalah Pemproses Arduino Nauno R3 Dan Blok Subsistem Ketiga Adalah LCD Serial Coba Lihat Ini Masing-masing Subsistem Dihubungkan Ada Penggunakan Panah Ini Artinya Dari Rangkaian Pembagi Tenggan Masuk Ke Proses Nah Disini Ada SCL Serial Clock Serial Clock Ini Ke LCD Serial Dan Serial Data Ini Mungkin Kebalik Kalau Data Seharusnya Ke LCD Serial Clock Clock Ya Mungkin Semuanya Panah Ke Kanal Seharusnya Ini Salah Nah Tujuan Dari Sistem Resistansi Meter Ini Rangkaian Elektronik Yang Dapat Mengukur Dan Menampilkan Nilai Resistansi Resistor Itu Tujuannya Nah Batasan Sistemnya Anda Harus Memberi Batasan Tegangan Sumbernya Misalnya Plus 5 500 Milli Amper Batas Sistem Batas Sistem Itu Bisa Dari Hasil Pengukuran Atau Bisa Dari Desain Terus Rentang Resistansi Yang dapat Diukur Ini Di Desain Hanya Dapat Mengukur Nilai Resistor Fix Fixed Fixed Resistor Terat Dari 1 Kilo Sampai Dengan 1 Mega Ohm Terus Resistansi Keluarannya Ini Sampai 2 Digit Di Belakang Koma Nah Kinerja Sistem Setelah Diukur Atau Menggunakan Data Empiris Ini Mempunyai Tingkat Kesalahan Ukur Dibandingkan Dengan Alat Ukur X Misalnya Plus Minus 0,55 Persen Pada Nilai Resistor Dengan Rentang 1 Kilo Sampai 10 Kilo Jadi Kalau Sistem Resistansi Meternya Itu Digunakan Untuk Mengukur Nilai R 1 Kilo Sampai 10 Kilo Ini Mempunyai Tingkat Kesalahan Ukur 0,55 Persen Untuk Yang 10 Sampai 500 Kilo Ini Tingkat Kesalahannya Setengah Persen Dan Sisanya 500 Kilo Sampai 1 Mega Ini 0,6 Persen Plus Minus Bagi Kita Lihat Tadi Ini Ada Tiga Subsistem Jadi Terdapat Tiga Subsistem Yang Pertama Rangkaian Membagi Tenggangan Ini Menggunakan Dua Resistor Tab Yang Dihubungkan Seri RF Dan RX Yang Subsistem Kedua Pusat Pengolahan Data Menggunakan Arduino Uno R3 Dan Subsistem Ketiga Penampil Data Nilai Resistansi Ini Menggunakan LCD Serial 4x20 Karakter Terus Fungsi Dari Masing-Masing Subsistem Subsistem Pertama Adalah Menghasilkan Tegangan Di RX Jadi RX Ini Resistansi Yang Harus Kita Ukur RF Itu Nilai Resistansinya Sudah Diketahui Dan Tegangan Sumbernya Sudah Diketahui Sehingga Tegangan Di RX Ini Akan Dihasilkan Oleh Rangkaian Pembagi Resistor Terus Proses Subsistem Yang Kedua Ini Fungsinya Adalah Mengambil Data Di Kaki Analog Untuk Mengambil Data Tegangan Di RX Berapa Volt Setelah Itu Dengan Menggunakan Data RF Dan VCC Dapat Dihitung Nilai RX Setelah Dapat Dihitung Nilai RX Ketahuan Nilai RX Ini Dalam Bentuk Integer Dikirim Ke Display Serial Dengan Alamat Tertentu Tergantung Alamat LCD Serial Dan Nanti Blok Subsistem Ketiga Atau LCD Serial Ini Fungsinya Menerima Dan Menampilkan Data Nilai RX Dari Arduino Ke Posisi Tertentu Di Display Masing Masing Subsistem Nah Sekarang Cara Nguji Sistem Bagaimana Ya Pertama Harus Dicari Nilai Resistor Di Pasaran Dengan Nilai 1 Kilo Sampai 1 Mega Ohm Kalau Anda Punya Kalau Kalau Memang Lengkap 1 Kilo 2 Kilo Sampai 1 Juta Ohm Anda Ukur Resistansi Menggunakan Alat Yang Sudah Selesai Dan Juga Menggunakan Alat Ukur Standar Misalnya LCR Meter Melok Sun Wawa Nanti Dibandingkan Atau Cara Nguji Sistem Yang Yang Lain Adalah Menguji 3 Subsistem Jika 3 Subsistem Setelah Berfungsi Sesuai Dengan Fungsi Masing-masing Dihubungkan Dihubungkan Setelah Itu Anda Uji Secara Keseluruhan Menggunakan Yang Tadi 1 Kilo Sampai 1 Mega Ohm Itu Cara Cara Untuk Menguji Sistem Jadi Ada Kriterianya Kriterianya Adalah Apa Tadi Ini Kriterianya Dapat Mengukur Nilai Resistansi Resistor Dari 1 Kilo Sampai 1 Mega Ohm Oke Yang berikutnya Adalah Contoh Pintu Otomatis Ini ada Blok Diagram Yang Subsistem Sensor Manusia Jadi Sensor Manusia Mendeteksi Adanya Sinyal Yang Dianggap Sinyal Hanya Dihasilkan Oleh Manusia Jadi Kalau Bukan Manusia Tidak Akan Menghasilkan Sinyal Seperti Itu Kalau Dia Mendeteksi Sinyal Seperti Itu Berarti Ada Manusia Di Depannya Depan Sensor Nah Nanti Arduino Uno Akan Membaca Sensor Manusia Jadi Bukan Sensor Manusia Mengirim Bukan Bukan Mengirim Tapi Yang Baca Adalah Arduino Uno Arduino Uno Akan Mengambil Data Dari Sensor Manusia Nanti Hasilnya Diproses Kalau Ternyata Ada Sensor Manusia Arduino Uno Akan Menghasilkan Sinyal Yang Sinyal Ini Akan Menggerakkan Motor DC Setelah Dikuatkan Oleh Driver Arduino Tidak Mungkin Bisa Menggerakkan Motor DC Apalagi Torsi Besar Jadi Sinyal Arduino Akan Dikuatkan Oleh Driver Setelah Itu Akan Menggerakkan Motor DC Nah Di Subsistem Kelima Ini Ada Mekanisme Pintu Pintu Ini Harus Bisa Dibuka Dengan Menggunakan Tekanan Yang Ringan Didorong Pakai Telunjuk Tangan Kanan Pintu Ini Bisa Bergeser Ke Kiri Dan Ke Kanan Pakai Telunjuk Jadi Kalau Tidak Pakai Telunjuk Apa Maksudnya Pakai Telunjuk Tidak Bisa Bergeser Berarti Pakai Apa Jadi Kalau 40 Orang Mendorong Pintu Bisa Membuka Berarti Motornya Kayak Apa Gitu Jadi Kalau Anda Lihat Power Windows Kalau Di Mobil Ada Kaca Yang Bisa Menutup Dan Membuka Itu Sebetulnya Tanpa Motor Sistem Mekanismenya Itu Harus Bisa Ditarik Ke Atan Dan Ke Bawah Menggunakan Satu Jari Telunjuk Atau Jari Yang Lain Jadi Kalau Bisa Berarti Pakai Motor Bisa Nah Nanti Mekanisme Pintu Ini Akan Menggerakkan Pintu Pintu Ke Kira Ke Kanan Nah Pada Saat Dia Menutup Ini Akan Menekan Limit Tapi Pada Saat Dia Membuka Dia Akan Menekan Limit Open Kalau Nutup Limit Close Ini Sensor Pintu Ini Sistem Pintu Otomatis Input Apa Input Sensor Manusia Output Pintu Menutup Membuka Nah Ini Tujuannya Jadi Anda Sudah Mulai Bisa Menentukan Tujuan 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 Jika Ada Manusia Di Depan Pintu Maka Pintu Otomatis Terbuka Jika Tidak Ada Pintunya Akan Termatis Tertutup Itu Tujuan 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 Membuka Kalau Ada Orang Di Depan Sensor Jadi Sensor Tahu Dimana Biasanya Sensor Manusia Ditaruh Di Depan Pintu Sehingga Kalau Ada Orang Yang Berdiri Di Depan Pintu Sebetulnya Bukan Pintunya Yang Bisa Deteksi Manusia Tapi Sensor Yang Ditaruh Di Atas Pintunya Itu Nah Batal Sistem Ini Sistem Pintu Otomatis Ini Tegangannya Berapa Menggunakan Tegangan Sumber Berapa 12.5 Ampere Oke Sekarang Manusia Manusia Itu Disebut Manusia Jika Apa Jika Tingginya Minimum 150 Sampai 250 Smenter Maksimum Jadi Kalau Ada Kucing Duduk Di Depan Sensor Pintu Ya Karena Dia Di Bawah 150 Senti Dia Tidak Terbuka Tapi Kalau Ada Kuda Yang Duduk Di Depan Sensor Apakah Membuka Tergantung Kalau Sensor Sensor Manusia Dia Tidak Akan Membuka Jadi Sensor Manusia Hanya Mereteksi Manusia Bukan Yang Berikutnya Mekanisme Pintu Dapat Digeser Dengan Tekanan 200 Gram Per Sentimeter Segi Ini Coba Bisa Enggak Sebelum Dikendalikan Menggunakan Motor Mekanisme Pintu Harus Digeser Dengan Tekanan Hanya 200 Gram Per Sentimeter Persegi Jadi Coba Cari 1 Meter Persegi Terus Tengah Tengahnya Didorong Menggunakan Per Yang Per Per Berat 200 Gram Itu Pintunya Harus Digeser Nah Kinerjanya Jadi Hasil Pengujiannya Ini Harus Begini Saat Ada Manusia Ini Pintu Harus Dapat Membuka Dalam Waktu 5 Detik Atau Dibalik Hasil Pengujiannya Pada Setelah Manusia Begitu Ada Manusia Sampai Pintu Membuka Sistemnya Perlu Waktu 5 Detik Nah Begitu Pintunya Buka Manusianya Tidak Geser Tetap Buka Begitu Manusianya Menjauh Dari Sensor Itu Perlu Di 7 Detik Supaya Pintunya Menutup Itu Kinerja Jadi Membuka Dalam Waktu 5 Detik Menutup Dalam Waktu 7 Detik Itu Kinerja Dari Sistem Pintu Otomatis Tapi Kalau Ada Pintu Otomatis Membuka Dalam Waktu 6 Bulan Setelah Ada Manusia Itu Juga Kinerja Sama Tapi Waktunya Lebih Lama Tinggal Pilih Mana Yang Mau Dibeli Yang 5 Detik Atau Yang 1 Bulan Ini Ada 5 Subsystem Yang Pertama Sensor Manusia Ini Nanti Sensor Manusia Ini Menggunakan Modul Peer Sehingga Saya Lupa Peer Peer Itu Infrared IP Itu Apa Lupa Jadi Intinya Ini Modul Yang Melihat Pergerakan Atau Melihat Suatu Cahaya Dengan Panjang Gelombang Yang Tinggi Atau Rendah Yang Diasakan Oleh Manusia Manusia Itu Panas Panas Itu Nanti Dengan Sensor Tertentu Akan Terlihat Suatu Warna Warna Berarti Panjang Gelombang Jadi Sensor Peer Itu Sensor Warna Warna Itu Hanya Dihasilkan Oleh Sinyal Panas Manusia Jadi Kalau Ada Sinyal Tersebut Berarti Ada Manusia Tapi Kalau Manusianya Ditutup Dengan S Berarti Mungkin Tidak Terlihat Lagi Dan Sensor Pintu Ini Melihat Kondisi Pintu Jadi Kalau Terbuka Dia Tahu Sensor Pintu Misalnya Menghasilkan 2 bit 2 bit Data Kalau terbuka 01 Tertutup 10 Dan Seterusnya Jadi Sensor Pintu Bisa Mendeteksi Pintu Dalam Keadaan Terbuka Dalam Dalam Keadaan Setengah Terbuka Jadi Mekanisme Pintu Akan Menekan Limit Suite Jadi Limit Suite Ada 2 Saat Tertutup Dan Kalau Tertutup Berarti Limit Suite Tertutup Ditekan Kalau Open Limit Suite Open Ditekan Kalau 2-2 Limit Suite Tidak Ditekan Berarti Pintunya Di Tengah Pusat Pengolah Data Ini Menggunakan Arduino Uno R3 Driver Motor DC Ini Menggunakan Modul Driver PWM Yang Menggerakkan Motor DC Dengan Gearbox Gearbox Ini Fungsi Untuk Apa Supaya Motor Kecil Bisa Mendorong Mekanisme Pintu Sistem Pintu Otomatis Yang Sub Sistem Kelima Ini Mekanisme Pintu Yang Besar Itu Tapi Dapat Digeser Dengan Ringan Jadi Kalau Dengan Ringan Berarti Bisa Digeser Menggunakan Motor Sekarang Fungsi Dari Masing Subsistem Kalau Sensor Manusia Ini Deteksi Adanya Sinyal Peer Jika Anda Sinyal Peer Maka Logika Keluaran Dari Modul Itu Adalah Low Ya Tapi Kalau Tidak Ada Sinyal Peer Maka Output Nya Adalah High Dan Pada Saat Low Ini Lownya Ini Akan Ada Delay Misalnya Jika Low Maka Delay 5 detik Begitu 5 detik Masih Ada Sinyal Peer Maka Lownya Akan Terus Sampai 5 detik Kemudian 5 detik Itu Namanya Delay Delay Ini Bisa Disetting Di Modul Peer Itu Untuk Menghindari Adanya Orang Yang Liwat Di Depan Sensor Peer Kalau Hanya Liwat Ini Dianggap Bukan Apa Dianggap Nanti Kalau Tidak Pakai Delay Ya Pintunya Akan Membuka Menutup Jadi Membuka Belum Full Dan Utup Lagi Ini Berbahaya Sehingga Kalau Ada Trigger Dia Akan Membuka Dia Akan Memberi Logika Selama 5 detik Terus Yang Nomor 2 Subsisteme 2 Adalah Arduino Uno Ini Deteksi Kondisi Mekanisme Pintu M2 Ini Sebentar 2 Ini Sensor Pintu Sensor Pintu Ini Deteksi Kondisi Mekanisme Pintu Jadi Kalau Pintu Terbuka Full Ini 0100 Biner Terus Kalau Terbuka Tidak Full Ini 0101 Misalnya Kalau Tertutup 110 Kalau Terbuka Tidak Full 110 Itu Misalnya Jadi Bisa Sendiri Bikin Dan Subsisteme Ketiga Ini Arduino Uno Ini Mengambil Data Dari Sensor Manusia Dan Mengambil Data Dari Kondisi Pintu Setelah Itu Ini Dianggap Data Terus Diolah Berdasarkan Kriteria Berdasarkan Operasional Standar Operasional Yang Sudah Didefinisikan Ada Tabel Tabel Operasional Nanti Akan Menghasilkan Sinyal Kendali Ke Driver Untuk Ngerakan Motor DC Berputar Clockwise Atau Counter Clockwise Atau Motor DC Diam Tapi Diam Bisa Diputar Atau Diam Di Rem Ini Mengacu Flowchart Flowchart Sudah Dibahas Di Minggu Lalu Terus Subsistem Keempat Menggerakkan Motor DC Fungsinya Motor DC Ini Bisa Kalau Dikasih Driver Dikasih Misalnya Logika 0 0 Ada 2 Bit Kalau 0 0 Dia CW Kalau 1 1 Dia CCW Seterusnya Terus Ini Motor DC Konstant Berputar Pada 110 RPM Tapi Torsinya Bagus Torsinya Tinggi Dan Subsistem Kelima Adalah Mekanisme Pintu Mekanisme Pintu Fungsinya Dapat Bergerak Menutup Dan Menekan Limit Speed Close Dan Dapat Bergerak Membuka Dengan Menekan Limit Speed Open Terus Cara Menguji Sistemnya Ya Ada Dua Cara Hasil Pengujian Masing-masing Fungsi Atau Masing-masing Subsistem Harus Sesuai Dengan Desain Awal Jadi Pengujian Sensor Manusia Dan Sensor Pintu Diuji Dulu Sensor Manusia Itu Kalau Ada Manusia Dalam Jarak Sesuai Dengan Batasan Dari Modul PIR Misalnya Modul PIR Yang Anda Beli Itu Yang Anda Dapatkan Dapat Mendeteksi Manusia Dalam Jang Kawan Paling Maksimum 7 meter Sudah Ukur 7 meter Pastikan Di depan Sensor Tidak Ada Manusia Output Harus Logika Satu Diukur Empiris Diukur Sendiri Setelah Itu Cari Manusia Yang Tingginya 150 Sampai 25 Centi Suruh Berdiri Di depan Sensor PIR Jarak 7 meter PIR Modul PIR Harus Menghasilkan Logika Lo Itu Untuk Menguji Sensor Manusia Tapi Kalau Hasilnya Itu Harus Berfungsi Sesuai Dengan Tujuan Awalnya Kalau Tidak Anda Jangan Beranjak Dari Situ Cari Lagi Sampai Dapatkan Sensor Manusia Yang Dapat Menghasilkan Logika Lo Kalau Ada Manusia Dan Logika Hai Pada Saat Tidak Ada Manusia Setelah Itu Menguji Sensor Pintu Sensor Pintu Itu Harus Bisa Menghasilkan Nilai Bit Bit Yang Mempunyai Fungsi Kondisi Pintu Kalau Pintunya Terbuka Full Logikanya Misalnya 1 0 Kalau Terutup Logikanya 0 1 Kalau Terbuka Setengah 1 1 Misalnya Terus Menguji Subsistem Arduino Anda Harus Bisa Membuat Arduino Dapat Mengambil Data Sensor Manusia Dan Sensor Pintu Itu Dicoba Ditampilkan Di Serial Monitor Kalau Bisa Berarti Arduino Bisa Berfungsi Setelah Itu Anda Menguji Mekanisme Pintu Anda Pakai Tangan Ujung Jari Salah Satu Ujung Jari Tangan Kanan Anda Coba Menggeser Pintu Harus Bisa Digeser Membuka Dan Menutup Terus Driver Dan Motor DC Dapat Berputar Clockwise Dan Counter Clockwise Dengan RPM 10 Terus Mekanisme Pintunya Ini Harus Diuji Dapat Digerakkan Oleh Motor DC Kalau Semua Fungsi Tadi Sudah Benar Berfungsi Semua Subsistem Tadi Sudah Berfungsi Maka Jika digabungkan Menjadi Satu Menjadi Satu Sistem Ini Juga Akan Berfungsi Gitu Ya Jadi Ujung Ujungnya Sistem Secara Keseluruhan Harus Diuji Diuji Di Dikasih Dan Dukasih Dan Pintunya Terbuka Kalau Manusianya Belum Bergeser Ya Jika Boleh Nutup Begitu Manusianya Bergeser Menjauh Dari Sensor Pintu Pintunya Harus Menutup Kalau Itu Sudah Berhasil Berarti Sistemnya Telah Berhasil Oke Sampai Di situ Saja Terakhir Ada Tugas Pjg5 seperti biasa ya, kerjakan setelah itu upload di Google Classroom tuliskan yang pertama nama sistem yang Anda akan relaksasikan jadi nomor satu misalnya sistem pengendali air pengendali torrent air tujuan dari sistem, tuliskan nomor dua tujuannya pengisi air torrent secara otomatis jadi kalau kosong diisi, kalau penuh berhenti terus batasan dari sistem tersebut apa, batasannya apa batasannya misalnya tegangannya harus sekian, harusnya sekian level ketinggian air di torrent sekian senti dan seterusnya terus seperti apa kinerja dari sistem tersebut kinerja tersebut ya, kalau sistem air ya, dapat mengisi torrent air ya, jika torrent air terisi sepertiga atau sepertempat menjadi full pada saat full, sistem pengisian torrent air akan berhenti terus yang kelima, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menguji situ tersebut ya, cara mengujinya ya, pertama torrent air dikosongkan airnya ya, terus jika sistemnya dihubungkan ke tegangan yang sesuai dengan batasan terus dinyalakan nah, kalau begitu torrent airnya kosong sistemnya dinyalakan, terus sistemnya menggerakkan pompa air pompa air mengambil air terus mengisi torrent dilihat sampai torrentnya penuh itu perlu berapa hari atau berapa bulan, atau berapa tahun perlu 13 menit pak nah, terus di kinerja jadi kinerjanya nomor 4 itu ya nah, nanti kalau sudah penuh itu ngapain nah, gitu ya jadi, temukan langkah-langkahnya jadi, tugas PJJ 5 ini 1 sampai 5 coba kerjakan semampu Anda jangan bilang sulit ya semampu Anda aja ya nomor 1 apa 2 apa nomor 5 ya, gitu ya saya akan melihat sejauh mana Anda bisa menguasai PJJ 5 ya oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan seperti biasa tanya di kolom komentar di Youtube atau di Google Classroom atau di WhatsApp ya sampai di sini PJJ 5 akan nyusul kemudian adalah PJJ 6 ya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi